Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat olah biaya dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Dan untuk pekerja kelas 3 Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan baca doa Istiupadah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, tangkira apa, undukan kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 8 yaitu Ayo belajar surat Al-Kawthar Submateri Membaca kalimat dalam surat Al-Kawthar Sebelum kita memulai pelajaran Coba sekarang kalian pilih dari beberapa potongan ayat Nomor 1 sampai 6 manaka yang termasuk surat Al-Kawthar Yang nomor 1 Dari keenam potongan ayat tadi Potongan ayat nomor berapakah yang termasuk surat Al-Kawthar Ya benar, yang termasuk surat Al-Kawthar adalah potongan ayat yang nomor 4 yang berbunyi Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama melafalkan surat Al-Kawthar dengan baik dan benar Sekarang coba kalian perhatikan bacaan dari Bapak Guru Kemudian kalian ikuti ayat demi ayat Kita mulai dengan membaca Ta'awud dan Basmala dulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Coba sekarang kalian baca bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Coba sekarang kalian baca bersama-sama Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita baca ayat pertama dari surat Al-Kawthar Sekarang kalian perhatikan baik-baik Bismillahirrohmanirrohim Inna a'poyna kalkawthar Inna a'poyna kalkawthar Coba sekarang kalian baca bersama-sama Satu, dua, tiga Inna a'poyna kalkawthar Sekarang kita akan baca ayat kedua Coba sekarang kalian baca bersama-sama Satu, dua, tiga Ayat terakhir Inna a'poyna kalkawthar Inna a'poyna kalkawthar Inna a'poyna kalkawthar Coba sekarang kalian baca bersama-sama Satu, dua, tiga Inna a'poyna kalkawthar Nah, setelah kita baca bersama-sama Coba kalian perhatikan di ayat pertama Inna a'poyna kalkawthar Coba itu ada Nun bertashtit Nah, itu ada Nun bertashtit Jadi dibaca mendengung Inna a'poyna kalkawthar Gitu ya Kemudian yang kedua Itu ada Mattaubi'i bertemu dengan Hamzah di lain kalimat Itu dibaca panjang Boleh dua ketukan Empat ketukan Atau enam ketukan Itu namanya Matja'iz munfasil Apa namanya? Ya, Matja'iz munfasil Inna a'poyna kalkawthar Kemudian yang kedua Toi Nah, itu ya fatha bertemu yak sukun itu bacanya toy bukan toy jadi bacanya Apoi naga bukan Apoi bukan ya tapi Apoi inna Apoi naga bukan inna Apoi toy bukan toy ya coba kita baca inna Apoi naga kemudian yang terakhir kau sar ada fatha bertemu dengan wawusukun bacanya tahu bukan kau kau taruh kau taruh bukan kau taruh gitu ya Coba kita baca bersama inna Apoi naga kau taruh sekarang kita beralih ke ayat 2 disitu ada huruf yang bertas di itu ditekan tetapi tidak ditahan karena itu bukan bacaan guna jadi membacanya fasoli fasoli lirobika Coba kita baca fasoli lirobikawan haru Coba kita baca kita sekali lagi fasoli lirobikawan haru dan yang terakhir ayat ketiga ada huruf Nun bertasdik itu membacanya ditekan dan dibaca mendengung selama dua ketukan inna inna kita baca ya bersama-sama inna asyani akahual abtar inna shani akahual abtar Alhamdulillah anak-anakus kalian pembelajaran kali ini sudah selesai Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdallah dan doa beruntung matulis alhamdulillahirrohmanirrohim subhanakallahumma wa bilhamdika ashadu Allah ilaha ilaha anta astagfirullah wa atubu ilaihiss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati